Di saat TNI Angkatan Laut memberi nama sebuah kapal perangnya dengan nama KRI Usman Harun pada tahun 2014 lalu, Menteri Luaragri Singapura, San Mugam, menyatakan protes pemerintahnya karena hal itu. Namun beruntung, protes yang dirayangkan perintah Samangapura itu tak mengubah keputusan memberi nama KRI Usman Harun oleh pemerintah SBY maupun TNI AL. Lalu, siapakah Usman dan Harun itu? Hingga ketua nama tersebut kini diabadikan sebagai nama kapal KRI milik TNI Angkatan Laut dan melegenda di Korps Marinir. Namaku Bapak, pilih akan jadi sekalian. Hari ini kita akan membahas sejarah tentang Usman dan Harun yang sampai membuat Singapura ketar-ketir ketika nama mereka digunakan sebagai nama kapal TNI Yair. Inilah channel Bangsa Indonesia. Kisah ini bermula di saat Usman Janatin dan Harun Thohir diadili dan dihukum mati karena melakukan pembomongan di gedung McDonald House, kawasan Orchard Road, Singapura. Dalam peladakan itu, tiga warga Singapura tewas dan 33 orang lainnya luka parah. Kopral 1 Usman Janatin dan Kopral 2 Harun Said adalah prajurit Korps Komando Operasi TNI AL atau yang lebih dikenal dengan nama Korps Marinir. Semua kisah ini berawal ketika Inggris, yang merupakan negara penjajah Malaysia yang saat itu oleh Bung Karno digolongkan sebagai neo-kolonial yang ingin membentuk Federasi Malaysia. Pada tahun 1962, Usman yang saat itu baru saja lulus sekolah menengah saat atas, langsung mendaftarkan diri ke TNI. Ia berkeinginan jadi marinir. Tanggal 1 Juni 1962, impian Usman menjadi kenyataan. Ia diterima sebagai anggota Korps Komando Operasi dengan nama Korps Manir TNI Angkatan Laut pada saat itu. Tepat pada tahun itu, Indonesia sedang terlipat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, sebutan untuk Malaysia sebelum negeri jiran itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Bapak proklamator kita waktu itu, Bung Karno, dengan lantang menyerukan gerakan ganjang Malaysia dan nantinya Usman bakal memainkan peran yang sangat penting. Seruan ganjang Malaysia atas nama martabat bangsa yang dilantangkan Soekarno tak pelak membuat darah muda Usna Janatin bergolak. Meski belum lama di terima menjadi marinir di KKO, Usman sudah berani mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk diribatkan dalam operasi militer Komando Mandela Siaga. Operasi militer itu dipimpin oleh Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Omar Dhani. TNI saat itu membutuhkan tiga sukarelawan. Selain Usman Janatin, ada pula Harun Tahir dan Ghani bin Haru. Tanggal 8 Maris 1965, ketika sukarelawan tersebut diberikan misi penting, yakni melakukan aksi sobotasi di Singapura. Dari ketikanya, Usman Janatin yang dipilih sebagai komandan. Singapura saat itu menjadi bagian dari Federasi Malaysia dan merupakan salah satu titik terpenting yang harus dilempuhkan. Tugas Usman, Harun, dan Ghani sebenarnya adalah memantik Rijut di Singapura dengan merusak instalasi-instalasi penting. Berbekar 12, kilogram bahan pedang, ketiganya diperintahkan untuk meledakkan sebuah rumah tanah galistrik. Namun, yang tipem ternyata bukan targa semula, melainkan gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonnell House di Orchard Road, Central Area, Singapura. Tanggal 10 Maris 1965, menjelang petang, bangunan di kawasan padat yang dalamnya dapat puluhan orang sipil itu bergundang hebat. Latusan besar yang berasal dari sebuah tas travel melulatakan gedung bangun yang dibangun sejak 1949 tersebut. Saking hebatnya redakan itu, semua mobil yang diparkir di dalaman tersebut turut hancur juga gedung-gedung lain di sekitarnya. Tercatat, 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan. Usman, Harun, dan Ghani sempat melarikan diri waktu itu. Sayangnya, Usman dan Harun tertangkap 3 hari setelah insiden tersebut terjadi. Sementara Ghani, entah bagaimana caranya berhasil lolos. Usman dan Harun pun diajukan ke pengadilan dan tifonis hukuman mati. Usman, Janatin, dan Harun, Tohir harus menghadapi pengadilan setelah 8 bulan tahan. Pada 4 Tauber 1964, keduanya dihadapkan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan dakwaan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan, serta menempatkan not bedak dan menyalakannya. Di persidangan, baik Usman maupun Harun menolak dakwaan tersebut. Keduanya beralasan. Aksi tersebut bukanlah kemauan mereka sendiri, melalikan suatu tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang. Usman dan Harun pun meminta kepada sidang agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Tanggal 15 Oktober 1965, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan ke Singapura untuk menyelamatkan nasib Usman dan Harun. Sayangnya, usaha tersebut gagal dan 5 hari berserang. Keduanya dijatuhi hukuman, berat berupa hukuman mati. Upaya demi upaya dilakukan agar Usman dan Harun bisa terlindar dari maut. Namun, hingga asa terakhir dengan mengajukan permohonan kerasi kepada Presiden Singapura saat itu, Yusuf bin Ishak, tetap saja tidak membahkan hasil. Bahkan, permintaan pemerintahan Indonesia yang berharap Usman dan Harun bisa dipertemukan dengan keluarga sebelum hukuman mati dilaksanakan juga tidak dikabulkan. Dan akhirnya, hari eksekusi datang juga. Pada jam 6 pagi waktu Singapura, tanggal 17 Oktober 1968, Usman dan Harun dihukum gantung di penjara Cangi. Siang harinya, jenazah keduanya dipulangkan di tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata pada hari itu juga. Presiden Soeharto langsung memberikan gelar pahlawan nasional untuk keduanya. Sebuah Hercules diterbangkan untuk menjabut jenazah Usman dan Harun. Pangkat mereka dinaikkan satu tingkat secara anumerta. Mereka juga mendapatkan bintang sakti, penghargaan paling tinggi dari publik ini. Setelah tiba di Jakarta, hampir 1 juta orang mengiringi jenazah mereka dari Kemayoran, Markas Hankam hingga Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Semuanya menangisi nasib dua prajurit ini dan mengutuk Singapura. Pasukan KKO yang merasa paling kehilangan dua anggotanya. Saat Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, akan berkunjung Indonesia, Soeharto mengajukan syarat. Orang nomor satu Singapura itu harus menaburkan bunga di Makam Harun dan Usman. Hal itu disetujui oleh Perdana Menteri Lee. Hubungan Indonesia dengan Singapura pun akhirnya membaik. Bagi rakyat Indonesia, kedua prajurit ini adalah pahlawan karena mereka gugur dalam menjalankan tugas negara. Nah, itulah cerita tentang siapa itu Usman dan Harun, serta sejarahnya. Kami harap kalian tarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di atbangsafakta, agar kalian tak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Nama gue Bapak Niel dari channel Bangsa Desa, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.